Hai kalian perhatikan peltier yang sudah menjadi es Hai ini selama satu setengah jam dalam keadaan suhu ruang kalian lihat suhunya minus dan suhu panasnya ini heatsink suhu panas ini suhu dingin Hai ke bagaimana caranya agar bisa membeku seperti ini Assalamualaikum salam sehat bro saya baru membeli calvier kembali karena masih banyak yang penasaran Atau malah menuduh saya hoax Oke ini baru saya beli bila video ini saya upload tandanya berhasil Oke ini akan saya pasang di peltier ini ini juga sudah mulai rusak karena suhunya makna minimum umum hanya tujuh derajat jadi ini saya lepas dahulu Oke cara melepas kipasnya ini jadi kalau kalian mau beli kalian beli paketan saja karena sudah tidak mikir lagi tinggal kalian pasang seperti ini kipasnya sudah ada pas pada tempatnya kemudian ini paketannya termasuk baut heatsink panas yang besar heatsink panas sedangkan yang kecil heatsink dingin Oke yang kecil heatsink dinginnya kemudian untuk tes peltier akan saya tentu dengan baterai saja kalian bisa menggunakan baterai tegangan berapa saja disini saya menggunakan lithium saya ukur dahulu tegangannya 3,8 oke yang paling prinsip jangan sampai terbalik ini negatifnya yang bawah ini positif bila terbalik langsung rusak peltier oke saya akan menentukan mana yang panas sisi panas mana sisi dingin saya sentuh saja sebentar yang panas yang ini jadi kalian sentuh saja sebentar pegangan berapa saja bisa ya benar yang panas yang ini jadi yang ada tulisannya dingin oke bila kalian beli paket ini sudah ada busa pembatas antara panas dan dingin ini dinginnya oke akan saya beli pasta ini juga wajib saya pasang di sisi panasnya nah seperti ini saja saya pasang oke sudah oke sisi dinginnya sudah saya pasang saya kencangkan saja jadi yang heatsink kecil dingin ini panas ingat bro kalian beli paket saja sudah lengkap dengan bautnya biasanya paket yang belum ada kipas untuk pendinginnya seperti ini tidak ada kipasnya oke saya pasang kipasnya ini sudah plug and play oke sudah pas kemudian yang positif kalian gabung dengan positif oke kalian lihat ini positif kalian gabung positif negatif kalian gabung ke negatif oke sudah saya berikan jalan agar mudah terlihat seperti ini kemudian saya akan menggunakan catu 10 ampere ini switching kita lihat dahulu 12 volt 10 ampere oke saya pasang dahulu jangan sampai salah positif ke positif negatif ke negatif harus benar-benar sekarang di cek jika bila sampai terbalik pasti langsung rusak oke kemudian saya atur tegangan yang paling kecil di supply 12 jadi kira-kira 10 volt sudah kalian recek lagi negatif positif sudah yakin negatif positifnya negatif positif harus benar-benar kalian recek dan recek oke saya rapikan lagi terlihat bro agar terlihat jelas kemudian saya ukur suhu dinginnya juga suhu dingin saya pasang di sini saja ini suhu dingin kemudian akan saya cek suhu panasnya juga ya saya jepit saja suhu panasnya pada headsing besar disini saja saya jepit oke sudah dan ini pembacaan suhu panasnya oke sudah sudah benar positif oke saya coba saya coba nyalakan saya coba nyalakan sebentar apakah langsung dingin nyalakan ya langsung dingin jadi kita lanjutkan kalian lihat suhu nya kedua meter ini 32 28 suhu panasnya 34 19 kita lihat tegangannya 10 volt sudah 9 derajat bro panasnya 38 7 derajat kalian lihat sudah berapa lama ini belum saya putus kalian perhatikan videonya belum saya putus sudah 5 derajat sepertinya ini bisa 0 derajat panasnya sudah 39 oke saya diamkan dahulu jadi hanya waktu sekitar 3 atau 4 menit suhu sudah 2 derajat oke saya diamkan dahulu kalian lihat sudah 0,8 sebentar lagi di bawah 0 mudah-mudahan bisa suhu suhu panasnya 39 derajat 0,2 0,3 oke oke sepertinya lama ini saya diamkan dahulu sudah 0 bro 0,1 0,1 kita lihat apakah bisa membeku dan suhu panasnya 39 jadi mudah-mudahan dengan percobaan ini tidak ada yang bilang lagi hoax kalian lihat sudah minus oke oke saya diamkan sampai membeku oke ini sudah dengan lamanya sekitar 35 menit ini sebetulnya sudah membeku tapi saya ingin semua membeku jadi saya diamkan dahulu kalian lihat setelah 1 jam setengah sudah membeku semua sudah tertutup sensornya dan suhunya terbaca minus 2 derajat dan suhu panasnya 38,6 oke mantap bro lalu kesimpulannya kalian perhatikan bahwa tadi saya menggunakan tegangan 10 jadi kalian menggunakan tegangan 10 volt saja karena beberapa kali saya mencoba tegangan 12 tidak berhasil entah karena peltiernya yang pasti memang ini peltiernya baru saya beli dan saya beli ada pada deskripsi link pembeliannya tapi bila kalian ingin mencoba ingat gunakan tegangan 10 volt dulu seperti ini oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.